Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Noreni Suwarto, Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu cara membuat es cincau serut gula merah Ini membuatnya sangat mudah sekali ya Dan rasanya enak, segar, cocok juga buat ide menu berbuka puasa Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya videonya Bahan-bahan yang saya gunakan, ini ada cincau sina, satu kotak Yang sudah diserut dengan parutan keju Kemudian es batu, ini penggunaannya, ini sesuai selera ya teman-teman Daun pandan 2 lembar Gula merah 250 gram Gula putih 70 gram Santan kental 500 ml Garam sedikit Dan air 300 ml Itu saja bahan-bahan yang saya gunakan Untuk step yang pertama, ini saya sudah siapkan panci Kemudian masukkan air 300 ml Daun pandan 1 lembar Yang sudah diiket simpul Gula merah 250 gram Yang sudah disisir Kemudian aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Kemudian tambahkan gula pasir 70 gram Ini yang kalau belum manis juga boleh ditambahkan ya teman-teman Kalau sudah manis ya tidak usah ditambahkan Setelah air gulanya mendidih Kemudian angkat dan sisihkan Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan panci Kemudian masukkan santan kental 500 ml Tambahkan 1 lembar daun pandan dan sedikit garam Rebus sampai mendidih Ini saya aduk-aduk terus ya Supaya tidak pecah santan Boleh juga diganti dengan susu UHT Atau susu puluk krim ya Kalau tidak suka ya pakai santan saja Setelah santan matang Angkat dan dinginkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan wadah besar Kemudian masukkan cincau yang sudah diserut Untuk pemakaian cincaunya sesuai selera ya teman-teman Banyak atau sedikitnya Kemudian masukkan air gula yang sudah didinginkan Dan masukkan juga santan kental yang sudah dingin Kemudian aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan es batu Ini untuk penggunaan es batunya Sesuai selera ya teman-teman Mau banyak atau sedikitnya Kalau sudah tercampur rata semuanya Siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Es serut gula merah Membuatnya sangat mudah sekali Rasanya enak, segar Marisnya juga pas Cocok juga buat ide menu Takjil berbuka puasa Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya